Oke teman-teman, kembali lagi di Bukan Profesional Kali ini saya mau sedikit mengulas tentang motor listrik DLDC Jadi kita baru aja ngerjain 4 sepeda ini Semuanya dengan spek yang sama, 1500W controller dan 72V quadrack Motor tetap bawaan dari pabrik Yang sekarang jadi pertanyaan adalah Keempat-empatnya speknya sama, motornya 500W Tapi ada perbedaan di speednya Jadi ini sepeda Yang pertama ini, ini ada sepeda yang bisa dibilang paling pelan, Mio S Jadi ini sudah update-an selesai Dan kita update, jadi putarannya kayak gini Ini melaju tanpa beban atau di standar 2 73 km per jam Ini sudah putaran maksimal Sedangkan yang lain itu bisa lari sampai 78 km per jam tanpa beban Jadi setelah kita cari tahu Ternyata perbedaan ada pada merek motornya Ini sepeda yang kedua ini dengan mereknya sama Larinya sama, sedangkan yang ketiga ini berbeda Yang keempat ini masih saya, ini berbeda Ini paling kencang sendiri ya teman-teman Ini walaupun cuma pakai seri 1500W kayak gini larinya Angkatan pertama, jempolan Kita coba dulu larinya Tapi sebelum lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu channel kita Juga tekan tombol loncengnya Biar selalu upgrade Video terbaru dari bukan profesional Ini kita test drive Maaf Videonya sedikit gelap karena malam hari Jadi ini kayak gini Nah, sudah berbeda dari standar Jadi kalau tanggung dengan beban Dia bisa lari 60 km lebih Jadi 500W controller Jadi ini adalah projek keempat-empatnya ini sama Itu tadi larinya berbeda Karena itu ya teman-teman Jadi kita tidak bisa berbuat banyak Terjadi hal seperti ini Jadi sekarang kita tahu kendala-kendala yang Kita temui setelah di upgrade Salah satu kendalanya adalah Ini lampu Lampunya kalau kondisi diam Dia bergetip Kayak gini Ini Adalah kita gak apa-apain ya Ini ketip-ketip Sama kecacatu ini Ketip-ketip gini Kita mati Kita nyalain lagi Sama tetap seperti itu Tetap nyala Sebenarnya Tapi Kalau udah pake silent Enggak Enggak klip lagi Terus indikator baterainya Karena tidak berfungsi Kita ganti pake indikator baterai Eksternal yang kayak gini Dan ini lebih presisi Karena ada Antafol kagetnya Itu 76,7 Semua kita pasangin seperti itu Hanya penempatannya aja yang beda Lampu-lampu masih nyala normal Tanpa konverter ini ya Dan ini teman-teman kita Kita ngerjainnya di Do you Teman-teman Itu sebenarnya Masih ada satu lagi Yang belum dikerjain Kita tunggu Selanjutnya Oke terima kasih Selamat menikmati